Intro Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Purnaidi Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar Perjalanan Menuju Negeri Perjanjian Allah Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolof Sagala Mari kita awali dengan doa Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu Tolong kami supaya firmanmu menjadi tuntunan bagi kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Hari ini, tanggal 19 Mei Judul Renungan Kita Hal Pertama Yang Terutama Ayat Hafalan Satu Tawarik Pasal 28 Ayat 9 Kenallah Allahnya Ayahmu Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati Ketika cucu perempuan kami, Sarah, masih sangat muda Dia memberitahu kami bahwa dia ingin menjadi pelatih bola basket seperti ayahnya ketika besar nanti Tetapi dia belum bisa menjadi salah satu pelatih katanya Karena pertama-tama Dia harus menjadi seorang pemain Dan seorang pemain harus bisa mengikat tali sepatunya Dan dia belum bisa mengikat tali sepatunya Mengakui dan mengenal Allah membantu kita untuk menjadi apa yang kita inginkan Berikut nasihat Raja Daud kepada putranya, Salomo Kenallah Allahnya Ayahmu Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati Sebagaimana dicatat di dalam Satu Tawarik Pasal 28 Ayat 9 Ingat, Allah bisa dikenal Dia adalah kepribadian Bukan konsep logis atau teologi Dia berpikir, berkehendak, menikmati, merasakan, mencintai, dan berhasrat seperti yang dilakukan orang lain A.W. Tosser menulis Dia adalah seseorang dan dapat dikenal dalam tingkat keintiman yang meningkat Ketika kita mempersiapkan hati kita untuk keajaiban itu Ah, ada intinya Kita harus mempersiapkan hati kita Tuhan tidak bermain sulit untuk dikenal Barang siapa mau mengenal dia, bisa mengenal dia Dia tidak membohongi kasihnya kepada kita Tetapi dia menunggu dengan sabar Sebab dia ingin dikenal oleh Anda Mengenal dia adalah hal yang pertama dalam hidup Dia berjalan dengan saya Dan dia berbicara kepada saya Dan dia mengatakan kepada saya Bahwa saya adalah miliknya Dan sukacita yang kita bagi ketika kita tinggal di sana Tidak ada yang lain yang tahu Pemikiran Tuhan mengoncangkan pemikiran Tetapi untuk mengenal dia Memuaskan hati Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga pendeta Kurnaidi Semoga menjadi berkat untuk kita semua Terima kasih telah menonton!